Polusi udara bisa ngurusak kulit? Kok bisa? Yuk, simak penjelasan dari Dr. Jonathan Albert Sumpit ini. Kamu tahu bahwa polusi udara bisa menyebabkan masalah kulit seperti ini? Masalah kulit yang tadi itu disebut dengan namanya eksim atau dermatitis atopik. Dia itu biasa memang ada pemicunya, contohnya seperti tadi dari polusi udara. Nah, cara untuk mengatasinya, sebenarnya polusi ini menyebabkan meningkatnya radikal bebas di badan. Cara untuk kita mengatasi ini, biasa kita harus menyebabkan radikal bebas ini dengan yang namanya antioksidan. Biasa bisa kita temukan dari vitamin maupun mineral. Nah, untuk eksim yang tadi, biasa kita bisa mengatasinya itu dengan cara mengkonsumsi antioksidan ataupun memang kita melakukan perlindungan terhadap polusi dengan menggunakan jaket atau baju lengan panjang. Selain tadi dia juga menyebabkan eksim yang biasa timbul dari dalam, dia juga bisa menyebabkan masalah yang timbul dari luar, yaitu contohnya seperti jerawat, ataupun kulit kusam, noda, dan sebagainya. Jadi penting banget untuk teman-teman menggunakan skincare juga yang menggunakan kandungan antioksidan. Contoh antioksidan yang bagus buat kulit, contohnya itu didapatkan dari vitamin B5 ataupun vitamin E. Karena selain dari sifat vitamin B5 ini yang menghidrasi kulit ataupun melembutkan kulit, dia juga punya sifat anti-inflammasi, sehingga dapat melindungi kita ataupun memperbaiki kulit kita yang terluka atau rusak. Sedangkan untuk vitamin B, berdasarkan regional ini, selain fungsinya untuk menghidrasi maupun melembutkan kulit, dia juga bisa melindungi kulit kita dari kerusakan, contohnya akibat kerusakan dari sinar matahari UVB. Nah, aku punya rekomendasi dari skincare brand lokal, yaitu Lume, di mana dia yang pertama ada essence yang mengandung vitamin B5, dan dia ada moisturizer yang mengandung vitamin B. Selain dia punya kandungan B5, dia juga punya kandungan lain, yaitu niacinamide, galactomyces, allantoin, maupun hyaluronic acid. Cara penggunaan tinggal kita keluarin aja beberapa tetes, kemudian kita ratakan dan kita tap-tap pada wajah kita, di mana bisa digunakan itu 2 kali sehari setelah cuci muka. Selain vitamin A, moisturizer-nya pun mengandung ceramide, niacinamide, kemudian hyaluronic acid, FF-collagen, beta-in, dan sigamoise PGA. Berapa pakaiannya sih tinggal kita ambil aja sedikit, kita taruh di wajah, kemudian kita ratakan aja. Pakaiannya sih bisa 2 kali sehari, pagi hari sebelum sunscreen, dan malam hari sebagian terakhir. Nah, kalau teman-teman sendiri, apakah udah pake skincare yang ada antioksidan? Terus kira-kira penting gak sih penggunaan antioksidan pada skincare? Boleh jawab pendapatnya di komen ya. Boleh jawab pendapatnya di komen ya.